Pemirsa, sejak dini hari hingga Jumat pagi, Pusat Vulkanologi dan Mitikasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat Sinabung sudah erupsi sebanyak 12 kali. Erupsi juga disertai gempa guguran dan gempa hybrid yang menandakan masih tingginya aktivitas Sinabung. Hari ini Sinabung kembali erupsi dengan ketinggian kolom asap mencapai 2 km. Selain itu, luncuran awan panas juga terjadi sejauh 2,5 km mengarah ke selatan. Meski telah erupsi sebanyak 12 kali sejak dini hari tadi, status Sinabung masih status siaga atau level 3 dengan jarak aman berada pada radius 3 km untuk arah selatan dan 5 km untuk arah tenggara. Selain itu, warga dihimbau untuk tidak memasuki kawasan zona merah yang sudah ditetapkan mengingat kondisi Sinabung yang masih labil karena sewaktu-waktu erupsi bisa saja terjadi. Kita amati dari jam 12 tadi malam sampai pukul 6 tadi pagi. Itu ada 24 kali jadi gempa guguran, kemudian ada 19 gempa frekuensi, kemudian juga ada gempa hybrid sebanyak 4 kali. Kalau tremor dia terus, tremor terus menerus, amplitudenya 1 sampai 5 mm. Kemudian awan panas guguran terjadi 1 kali dengan jarak muncul 2.500 m ke arah selatan dan tinggi kolom 500 m. Kemudian barusan sekitar pukul 7.35 pagi ini terjadi 1 kali lagi awan panas guguran dengan jarak muncul ke selatan sejauh 2.500 m. Terima kasih telah menonton!